Memasuki musim tingginya intensitas hujan, pemerintah kota Batam Kepulauan Riau mencatat jumlah daerah rawan banjir mencapai 20 titik. Di antaranya Simpang Capri Mall, Simpang Helm, Greenland hingga Bengkong. Kepala Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Batam Suhar mengungkapkan, Awalnya jumlah daerah rawan banjir itu mencapai 48 titik. Namun pihaknya telah mengatasi dengan pelebaran dan pembangunan drainase. Karena salah satu permasalahan penanganan banjir di Batam, ialah tingkat elevasi yang berbeda-beda. Isi terakhir itu kan masih ada sekitar 20 titik yang rawan banjir. Artinya hujan setengah jam ke atas sudah ada genangan-genangan di sana sehingga memang melakukan aktivitas masyarakat. Sebenarnya itu jauh berkurang dari yang semula itu 48 titik banjir. Artinya memang masih ada upaya-upaya kita untuk menyelesaikan itu. Kini pihaknya masih berupaya menekan jumlah titik rawan banjir dengan pengajuan pengadaan pompa air. Namun masih terkendala minimnya anggaran. Oleh sebab itu pihaknya menyediakan sejumlah alat berat untuk mengatasi titik banjir. Itu ada beberapa upaya memang yang perlu kita lakukan. Boleh cek sendiri seluruh air yang sampai ke dam itu karena memang dam itu tidak bisa kita turunkan juga elevasinya. Dam itu tidak ada minum. Pembuangan kita itu yang ideal itu harusnya laut. Mohon maaf ya harus laut atau sungai yang tidak menguju ke dam. Ini kita membuang ke dam. Ke primol itu kita buang ke dam. Elevasi dam muka kuning itu cukup tinggi. Jadi kecepatan aliran untuk membuang ke sana itu tak cukup dengan gravitasi. Nah itu diperlukan sistem pompa kan di sana. Rencana kita. Nah sistem pompa ini uangnya cukup banyak. Karena sistem pompa ini lingkup pekerjaannya adalah kita harus menyediakan satu kolom olakannya, kolom retensinya. Setelah itu baru dipompakan keluar. Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV mengabarkan.